Halo Kebretani, Petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Kebretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonaki Indonesia Yang mana kita akan selalu hadir setiap hari untuk memberikan informasi-informasi pada harga cabai maupun tomat untuk di setiap harinya Yang mana untuk informasi yang selalu kita sajikan mulai dari informasi untuk harga cabai maupun tomat dari para petani atau bisa dikatakan untuk harga jual petani ke pedagang atau ke tenggulak maupun langsung ke lapak-lapak pasar serta pada kondisi untuk harga di pasar di beberapa lapak pasar maupun kondisi untuk harga cabai maupun tomat di tingkatan ajaran Jadi biar nanti untuk kedepannya para bos kebretani atau para petani cabai maupun para petani tomat ataupun para pelaku bisnis maupun perdagangan cabai maupun tomat yang berada di seluruh Indonesia tidak ketinggalan serta langsung tahu untuk kondisi naik turunnya harga pada cabai maupun tomat bisa langsung di subscribe dulu channel Youtube Sonaki Indonesia mengenai informasi serta pada kondisi untuk harga cabai maupun tomat pada hari ini Yang mana untuk kondisi harga cabai maupun tomat dari para petani pada hari Minggu tanggal 21 Maret majunya tanggal 21 April 2024 untuk kondisi harga cabai maupun tomat dari para petani Untuk informasi pada harga cabai maupun tomat pada saat ini atau untuk informasi pada harga cabai maupun tomat hari ini yang mana untuk kondisi pada harga tomat yang masih cukup lumayan bagus harga tomat masih cukup tinggi karena saat ini harga tomat dari para petani masih diangka di atas 10.000 rupiah per kilogramnya Jadi untuk harga tomat dari ini mulai dari 10.000 hingga 15.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi pada harga tomat dari para petani Kemudian pada informasi untuk harga pada cabai mulai dari cabai hijau keriting yang mana pada cabai keriting memang mulai adanya tanda-tanda kenaikan kembali Saat ini pada harga cabai hijau keriting harga dari petani pada cabai hijau keriting mulai dari 10.000 hingga 18.000 rupiah per kilogramnya untuk harga cabai hijau keriting dari para petani dan pada cabai merah keriting yang mulai merangka naik saat ini pada harga cabai merah keriting 12.000 hingga 22.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi pada harga cabai merah keriting dari para petani Terus pada kondisi harga cabai hijau besar Saat ini pada cabai hijau besar harganya mulai dari Rp15.000 per kilogramnya Hingga Rp22.000 atau Rp23.000 per kilogramnya untuk harga cabai hijau besar dari para petani Dan untuk yang cabai merah besar yang terus merangka naik saat ini pada cabai merah besar Harga dari petani mulai dari Rp18.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogramnya Untuk kondisi pada harga cabai merah besar dari para petani Terus selain untuk cabai keriting maupun cabai besar untuk kondisi pada harga cabai rawit Untuk cabai rawit memang jenis dan varitasnya cukup lumayan banyak Seperti pada kondisi saat ini pada harga cabai rawit hijau Yang mana untuk harga pada cabai rawit hijau mulai dari Rp15.000 per kilogram hingga Rp25.000 per kilogramnya Untuk kondisi pada harga cabai rawit hijau dari para petani Terus pada kondisi harga cabai rawit cakra atau cabai rawit putih lokal Harga dari petani mulai dari Rp13.000 hingga Rp22.000 per kilogramnya pada hari ini Dan pada kondisi pada harga cabai rawit merah yang mungkin masih belum begitu stabil pada harganya Saat ini untuk harga cabai rawit merah atau cabai rawit jenis harga dari para petani Mulai dari Rp13.000 per kilogram hingga Rp22.000 per kilogramnya Untuk kondisi pada harga cabai rawit merah atau cabai rawit jenis dari para petani Selain harga pasokan kita juga selalu menginformasikan untuk harga ejeran Atau untuk ditingkatan para konsumen pada kondisi harga di pasaran Mulai dari kondisi untuk harga ejeran pada tomat Untuk saat ini pada harga ejeran untuk tomat Pada tomat rata-rata untuk harganya masih Rp26.000 per kilogram Untuk harga ejeran rata-rata Terus harga ejeran tertingginya masih Rp35.000 per kilogram Kemudian pada harga tomat Untuk harga terendah untuk harga ejerannya masih Rp15.000 per kilogramnya Untuk kondisi harga ejeran pada tomat hari ini Terus pada kondisi harga ejeran untuk cabai merah keriting Yang mana pada cabai merah keriting harga ejerannya juga masih cukup lumayan tinggi Saat ini harga rata-rata ejerannya masih Rp52.000 per kilogram Kemudian ejeran tertingginya di angka Rp90.000 per kilogram pada cabai merah keriting Harga terendah untuk ejerannya masih di angka Rp26.000 per kilogramnya pada hari ini Selain pada cabai merah keriting untuk cabai merah besar Saat ini harga ejeran rata-ratanya juga masih Rp70.000 per kilogram Bahkan harga tertinggi untuk di tingkatan ejeran masih Rp120.000 per kilogram Untuk cabai merah besar saat ini harga terendah juga masih cukup lumayan tinggi Karena masih Rp40.000 per kilogramnya pada hari ini Kemudian untuk kondisi harga cabai rawit merah di tingkatan ejeran juga harganya masih tinggi Harga rata-rata dari ejerannya masih Rp54.000 per kilogram Harga tertinggi mampu mencapai Rp90.000 per kilogram Kemudian harga terendah yang mana ini biasanya langsung ke konsumen Untuk harga terendahnya di angka Rp35.000 per kilogram pada harga ejeran cabai rawit merah Dan untuk yang terakhir pada kondisi harga ejeran untuk cabai rawit hijau Sama seperti cabai rawit merah Kondisi untuk harga ejeran pada cabai rawit hijau juga masih cukup tergolong tinggi Saat ini harga rata-rata untuk di tingkatan ejeran pada rawit hijau masih Rp50.000 per kilogram Harga tertinggi untuk di tingkatan ejerannya juga Rp70.000 per kilogram Harga terendah atau harga yang biasa diterima ke konsumen masih di Rp37.000 per kilogram Pada kondisi harga cabai rawit hijau pada saat ini Selain informasi untuk harga cabai ataupun tomat dari petani Kita juga selalu menginformasikan pada kondisi harga yang masuk ke lapak pasar Atau harga pasokan pada cabai ataupun tomat yang kita informasikan di setiap hari Seperti pada kondisi hari ini untuk harga yang masuk ke lapak pasar untuk cabai merah keriting Mungkin ada penurunan pada kondisi saat ini pada harga pasokan untuk cabai merah keriting Penurunannya hanya sekitar Rp1.000 per kilogram Harga masih cukup lumayan bagus karena saat ini untuk harga pasokan pada cabai merah keriting Harga rata-ratanya masih mencapai Rp23.000 per kilogramnya untuk kondisi harga pasokan pada cabai merah keriting Kemudian pada harga cabai merah besar yang terus mulai merangkak naik lagi Saat ini untuk cabai merah besar naik lagi untuk kenaikannya sekitar Rp2.000 per kilogram Harga pasokan cukup lumayan tinggi pada cabai merah besar Kondisi saat ini untuk harga pasokannya mampu mencapai dengan harga Rp40.000 per kilogram pada harga cabai merah besar Untuk kondisi harga cabai rawit ada sedikit lagi penurunan untuk harga cabai rawit merah Untuk rawit merah turun sekitar Rp3.000 per kilogram Harga pasokan pada cabai rawit merah untuk kondisi saat ini masih cukup lumayan Sekitar Rp25.000 per kilogramnya untuk harga pasokan pada cabai rawit merah Terus pada harga cabai rawit hijau Untuk rawit hijau harga pasokannya lebih tinggi dibanding harga pasokan untuk rawit merah Karena untuk penurunannya hanya sekitar Rp1.000 per kilogram Harga untuk pasokan cabai rawit hijau masih di angka Rp27.000 per kilogram Untuk harga pasokan pada cabai rawit hijau Dan pada kondisi harga tomat yang masih cukup lumayan tinggi Meskipun ada penurunan sekitar Rp2.000 per kilogram Harga untuk pasokan tomat masih di atas Rp20.000 per kilogram Untuk harga pasokan rata-rata atau harga yang masuk untuk rata-ratanya Masih mencapai Rp23.000 per kilogram pada harga tomat di pasar Terima kasih telah menonton!